Menerima sejumlah tokoh yang meminta pemaksulan Pak Presiden Jokowi bagaimana tanggapan ini? Ya itu ada, karena kekuasaan itu sifatnya sementara dan itu diberikan oleh rakyat, maka harus digunakan sebaik-baiknya. KDP bahwa ada salah satu padang terbaiknya tidak hadir dalam hari ulang tahun, padahal Pak Wapres juga ada tugas negara tapi membeli untuk hadir. Bagaimana masalah tokoh yang suasana dibatih? Ya Pak Presiden Jokowi sejak awal kan menyatakan ada tugas ke luar negeri. Ya itu yang dihormati oleh PD Perjuangan. Apakah itu kebetulan atau tidak, ya istana yang menjawab. Gaji Maruf Amin selaku Wapres juga mewakili pemerintah dan Pak Presiden Jokowi sedang tugas ke luar negeri. Itu yang dihormati oleh PD Perjuangan dan Parti menyelenggarakan ulang tahun ini dengan khidmat, dengan seterhana dan diikuti oleh 1,2 juta kader parti di seluruh Indonesia. Ya perubahan terjadi karena konstitusi mengatur setiap presiden-wakil presiden hanya bisa menjabat selama dua periode. Dan Pak Presiden Jokowi sudah menjabat dua periode sehingga memang dengan pemilu tahun 2024 akan terjadi perubahan kepemimpinan nasional. Dan dari apa yang disampaikan oleh Ibu Megang, mendengarkan suara rakyat, bahkan termasuk dari Kiai Haji Maruf Amin, Kami percaya bahwa Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD lah yang menjawab berbagai harapan dari rakyat Ibu. Maka KTP Sakti diterima dengan baik, 21 program kerakyatan Pak Ganjar sudah diterima dengan baik. Masa soal-soal tadi panggangmu foto. Tapi Ibu Megang tadi, salah satu titik beratnya itu kan soal kekuasaan itu ada batasnya. Tapi kemudian Ibu memang tidak menyebut secara spesifik itu ditujukan kepada siapa. Sebenarnya apa yang ingin dipesankan dan kepada siapa itu dipesankan? Ya tadi Ibu Megang juga mengatakan termasuk saya pribadi, sehingga oleh konstitusi kekuasaan presiden dibatasi dua periode, sehingga tidak perlu ada upaya-upaya memperpanjang, baik secara langsung maupun tidak langsung, bangun demokrasi dengan sehat. Demokrasi sebagai mekanisme lima tahunan yang seharusnya menunjukkan peningkatan kualitas dari demokrasi itu sendiri. Karena kekuasaan itu sifatnya sementara dan itu diberikan oleh rakyat, maka harus digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat bangsa dan negara. Dengan pidato satyam ifadjayate, Ibu Megang mengingatkan bahwa rakyatlah yang memiliki kebenaran politik itu. Artinya apakah dialamatkan kepada Pak Jokowi, Masa Soal? Apakah dialamatkan untuk Pak Jokowi? Ya kalau Pak Jokowi juga sudah sangat paham bahwa konstitusi mengamanatkan, jabatan presiden hanya dua periode. Dan dalam demokrasi yang sehat, itu yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya tugas seorang pemimpin. Itu juga dipentukan untuk mempersiapkan siapa calon pemimpin. Dan itu muncul seharusnya dari bawah, bukan dari keluarga. Masa soal ketidakhadiran Pak Jokowi, kemudian tidak ada papan bunga, tidak ada video sambutan dari Pak Jokowi juga muncul apun di publik. Ada kerenggangan atau mungkin Pak Jokowi sudah pindah laluan dari PDP tangannya bagaimana? Ya rakyat yang mencatat, rakyat yang melihat, PDP perjuangan ini kan partai dengan loyalitas tinggi, dengan kesetiaan tinggi. Kami menyiapkan pemimpin dengan tulus hati. Ketika ada yang meninggalkan itu, ya bagian dari suatu tanggung jawab yang nanti rakyat yang akan menilai. Mas Sasto, tadi Pak Maruf pas foto tangannya metal. Padahal tadi kalau Mas Sasto bilang dia mau wakil pemerintah, tapi pemerintah kan maksudnya telah Mas Sasto. Tanggapannya seperti apa? Jadi kan persahabatan antara K.A.J. Maruf Amin dan Ibu Mega ini kan sangat dalam. Bahkan kedua pemimpin sering berdialog dan lihat karakter spiritualitasnya ini kan tidak jauh berbeda. Sehingga tentu saja karena ini ulang tahun PDP perjuangan, suasana kebatinan itu juga ikut berbicara. Tentu saja kami sejak awal mengatakan kehadiran Bapak Wakil Presiden telah memberikan spirit dan warna di dalam keringatan ulang tahun yang ke-51 ini. Beliau juga memahami makna kebenaran dalam politik itu. Ya rencana tentu saja sebagai komitmen pemberantasan korupsi, apalagi dalam pidato Ibu Mega tadi juga mengatakan, tidak ada bangsa maju tanpa hukum ditegakkan dengan cara yang berkeadilan. Maka akan hadir ya di dalam acara yang disenggarakan komisi pemberantasan korupsi. Mas Sastok, Pak Mahfud menerima sejumlah tokoh yang meminta pemaksulan Pak Presiden Jokowi bagaimana tanggapan? Ya itu ada prosesnya. Ya tentu saja sebagai pemimpin, Pak Mahfud menerima aspirasi dari seluruh rakyat Indonesia apapun isinya. Dan hal-hal tersebut telah diatur dalam konstitusi kita. Intinya seorang pemimpin akan terus mampu menjaga kewibawaan kepemimpinannya selama menjadi payung bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa membeda-bedakan, tanpa pilih kasih dan berjuang bagi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara sampai nafas terakhir. Ya itu terminologi dan diksi dari Pak Prabowo. Kami gak punya diksi-diksi itu. Jadi bagi kami itu rakyat sumber kekuatan PD Perjuangan. Kekuasaan itu bukan di elit. Kemenangan itu bukan di elit. Tetapi ditentukan oleh dukungan rakyat Indonesia. PD Perjuangan Partai Wong Jilek, maka kami bergerak. Setelah ini jam 4, seluruh kader partai mengadakan syukuran bersama dengan seluruh masyarakat Indonesia di tingkat RT dan ERW. Itu kekuasaan yang sejati berada di tengah rakyat. Masa Stok, tapi kalau kemudian kita ingin mendalami soal suasana kebatinan dari Bukita Umum dan juga seluruh kader PDP bahwa ada salah satu kader terbaiknya tidak hadir dalam hari ulang tahun, padahal Pak Wapres juga ada tugas negara tapi membeli untuk hadir. Bagaimana Masa Stok, suasana kebatinan? Ya Pak Presiden Jokowi sejak awal kan menyatakan ada tugas ke luar negeri. Ya itu yang dihormati oleh PD Perjuangan. Apakah itu kebetulan atau tidak? Ya istana yang menjawab. Kalau ada tanggapan, sejauh Pak Fahri Hamza mengeluarkan saruhan di media sosial yang mengatakan bahwa Capres yang kalah akan jadi tersangka. Mungkin ada tanggapannya mungkin? Setahu saya yang sebelumnya tersangka itu banyak, termasuk ketua umumnya dari partai tempat Pak Fahri Hamza. Makanya beliau berpindah membentuk partai baru. Jadi kami tentu saja punya tekad, satu putaran, dua putaran itu rakyat yang menentukan. Yang penting jangan gunakan kekuasaan negara dengan cara-cara yang tidak benar, dengan cara-cara yang tidak fair. Politik itu berkontestasi ke bawah dan merupakan kerja 5 tahunan, kerja 10 tahunan, kerja 15 tahunan, kerja seumur hidup. Itu kerja partai politik. PDA Perjuangan melalui ulang tahun kan menegaskan jati dirinya sebagai partai rakyat, partai wang cili. Itu yang terpenting, elit setiap saat bisa berubah, tetapi rakyat itu tetap, rakyat itu menjadi cakrawati PDI Menjadi sumber dan energi perjuangan serta dedikasi dari partai, itu yang tidak berubah oleh PDI perjuangan Elit boleh berubah, tapi rakyat partai tidak boleh berubah Ya rakyat akhirnya kan melihat juga bahwa tugas seorang pemimpin itu harusnya melindungi segenap bangsa seluruh tempat darah Indonesia Tidak boleh berpihak, apalagi jabatan presiden selaku kepala negara, kepala pemerintahan dituntut untuk netral Dan itu disampaikan oleh Bapak Presiden, maka tinggal rakyat menunggu apakah pemimpin ini satunya kata dan perbuatan Ini yang kita harapkan, konsistensi dari seorang pemimpin Tapi pernyataan yang berlaku tidak sesuai kalau dilihat Ya nanti rakyat, maka mengapa ada pemilu? Pemilu itu rakyat akan memutuskan mana yang konsisten, mana yang tidak konsisten Mana yang digerakkan oleh harapan rakyat, mana yang digerakkan oleh ambisi orang per orang Jadi kekuatan PD perjuangan sekali lagi adalah kesatu paduan dengan rakyat, itu yang terpenting Maka kami berjuang dengan terbaik, turun ke bawah, memperkuat akar rumput, itu kunci kemenangan Bukan di elit, tapi di rakyat Partai dan calon presiden-wakil presiden yang belusukan seperti Pak Ganjar Itulah yang memenuhi harapan rakyat, itu yang kami lakukan Belusukan, satset, dan menjelaskan tentang KTP Sakti serta kepemimpinan yang tasdes Masastro, makanya nasibnya Pak Junawi sama dengan Pas Gobi dok? Maksudnya? Ya itu sudah dikeluarkan Nasib Pas Gobi kenapa? Pas Gobi dikeluarkan, dikecah Yang lain? Tidak ada, good itu melakukan perenungan, kontemplasi Dan tadi hasil dari kontemplasi yang dilakukan oleh Ibu Megawati Sukarno Putri Adalah kebenaran di dalam politik itu Memperkuat akar rumput, itu sebagai jati diri dari parti Kita harus belajar dari rakyat, dari akar rumput yang selalu survive dan membangun harapan Meskipun berbagai tekanan-tekanan selalu dihadapi Maka cita-cita politik PD Perjuangan adalah Mengentaskan agar fakir miskin, anak terlantar, betul-betul dipelihara oleh negara Tidak ada kemiskinan dalam buminya Indonesia merdeka Terima kasih